Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Mama Ayasa membuat lontong tapi ini lontongnya dari nasi sisa ya karena ya beberapa hari enggak ada di rumah jadi ini nasi di dalam rice cooker itu enggak dimakan-makannya daripada mawazir ya bikin lontong aja langsung aja saya cari daunnya di depan rumah daunnya enggak usah terlalu besar lah yang kecil seperti ini juga cukup karena kalau terlalu besar nanti sisanya banyak pinggirannya ya ini kita ambil daunnya aja tulangnya kita buang aja biar di rumah enggak berantakan nah ini langsung dipanasin daunnya seperti ini agar nanti saat pembentukan lontong itu enggak robek ya enggak mudah robek langsung aja kalau sudah kita bikin ya ini saya sengaja bikin ayam ayam dulu ya dada ayam sedikit aja karena nasinya juga sedikit dikasih garam gula penyedap dan juga lada aku ini dimarinasi sebentar aja 5-10 menit juga udah meresap karena ayamnya kan dipotong kecil-kecil seperti ini Nah kalau sudah kita panaskan ini pennya ya langsung aja digoreng dan jangan lupa dibulak balik seperti ini ya asal matang aja sih sebenarnya enggak usah terlalu garing karena nanti akan kita chopper ya atau blender Nah kalau sudah matang kita masukin ke chopper lalu kita chopper ya ini langsung aja kita lihat nasi yang sudah beberapa hari ya resep aslinya sih ini harusnya nasinya lebih lembek daripada kita kalau nah menanak nasi biasa tapi yang ada aja ya yang ini semoga berhasil nah ini nasinya kalau enak itu pakai nasi liwat ya jadi ada sensasi gurih asin gitu ditambah dengan ayam ini nasinya ya nasi biasa nasi yang tidak ada rasanya jadi ini cocoknya berteman dengan sayur lodeh atau nanti jadi lontong sayur atau enggak dengan kari ya air kari jadi enak pokoknya harus ada temannya kalau dimakan begini aja kurang enak ya karena nasinya tidak ada rasanya nah ini jangan lupa disematkan tusuk gigi seperti ini jangan lupa sampai benar-benar padat ya Nah langsung aja ini kita panaskan air ya airnya sudah mendidih langsung aja dimasukkan ini lontong nasinya ya di air yang mendidih kemudian kita tutup dan biarkan mendidih di kodok ya sampai 5 menit atau 10 menit kalau sudah 10 menit atau 5 menit langsung aja dimatikan dan diamkan ya diamkan lontong ini di dalam panci sampai setengah jam nah ini sudah setengah jam kita buka ya Nah ini bagus ada yang bolong ya ini karena anak saya bantu menyematkan tusuk gigi jadi tadinya sebelumnya emang sudah robek sih ini jadi hasilnya kurang bagus ya ini dia hasil dari lontong nasi sisa nasi yang agak keras ya tadinya nah ini hasilnya bagus lebih bagus lagi kalau nasinya lebih lembek sebelumnya ya Nah tapi nggak papa ini bisa dimakan dengan sayur lodeh atau kari kemudian wah Terima kasih.